Hai setelah 30 guys sekarang jam 3 lewat 14 hari hari kedua harinya ini hari Jumat tanggal 16 Juni 2014 kami akan coba untuk ke Pekanbaru sekarang dari sini ke Pekanbaru estimasi sekitar 10 jam tambah istirahat tambah makan dan minum 12 jam kalau misalkan jam 3 berarti sampai jam sekitar jam 3 sore lah jam 3 sore di Pekanbaru 458 km untuk sementara sih kami sudah di ternyata itu sudah di 824 km guys perjalanan kami mulai dari Jakarta sampai dengan Jambi pada pagi hari ini Jambi ke Pekanbaru ya sekitar 457 doakan kami guys biar sampai dengan tujuan selamat tidak kekurangan suatu apapun juga halo selamat pagi guys pagi hari ini masih di etapa kami yang kedua tanggal 16 Juni tahun 2023 yang ketawa kedua ini kami perjalanan dari Jambi menuju Pekanbaru setelah semalam kami bermalam di Jambi sampai pukul 8.35 atau 20.35 kami tiba di Jambi nah pada hari ini perjalanan kami dari BSD ataupun Gunung Sindur itu sudah menempuh jaraknya sekitar kurang lebih di 961,4 km sudah 900 berarti kalau rata-ratanya dari BSD ataupun Gunung Sindur ke Medan ada sekitar 1800 nanti mungkin kami sudah setengahnya perjalanan dari BSD Gunung Sindur sampai ke sini posisi kami ini ada di baru keluar Merlung lah guys yang tempat-tempat jual apa pembuatan batu batak seperti itu secara keseluruhan dari Jambi sampai ke sini itu jalannya lintasan jalan itu bagus mulus lah nggak perlu nggak perlu khawatir walaupun ada sedikit-sedikit lubang tapi itu sangat sedikit sekali ya lubangnya ini sekarang ini sudah pukul 6 lewat 10 menit tadi kami berangkat sekitar jam 3 lewat 10 atau 15 menit lah berarti berarti perjalanan kami dari jam 3 sudah jam 4 5 6 sudah 3 jam perjalanan kalau disini sih kami ke arah Jambi ya sekitar 6 sampai 7 jam lagi lah kemungkinan kami sampai ataupun tiba jam 13 ya paling telat jam 14 lah kami tiba di mana pekan baru mungkin dari pekan baru kami akan lanjut lagi menuju Medan perkembangannya nanti seperti apa kami masih belum tahu apakah nanti selalu bermalam dulu ya kita lihat yang jelas lihat suasana dari anak-anak suasana dari istri baru kita akan bisa lanjutkan perjalanan kembali kalau semuanya nyaman ya inilah jalanan jalanan luas jalan yang ada di Jambi menuju pekan baru guys kondisinya saat ini juga ya seperti inilah banyak-banyaknya truk apalagi semalam cukup banyaknya truk di perjalanan antara Palembang ke Jambi memang dari tahun kemarin pun juga hal yang sama PR banget untuk melintasi Palembang mengarah ke Jambi agak sedikit melelahkan lah namun kami tetap semangat untuk melintasi Palembang mengarah Jambi secara keseluruhan sih pengeluaran kami mungkin kemarin sudah sedikit kami sampaikan kalau pengeluaran kami itu pertama ya dari BSD menuju Merak ada tol berapa itu ya sekitar lima puluhan mungkin ya setelah dari situ kami kami keluar pintu tol Merak itu memesan apa sih namanya itu aplikasi verisi untuk penyeberangan dari bakahuni ke Merak sebesar 644 ribu melalui online nanti barcode nya itu keluar barcode akan di scan oleh petugasnya petugas yang ada di gate nya pintu masuknya kita akan diberikan dua karcis karcis A ataupun karcis B kalau gak salah kemarin karcis A untuk petugas karcis B itu kita pegang karena dari situ satu jam setengah perjalanan kami sarapan di mobil untuk higienisnya kami serta isi efisiensi waktu kami membawa bekol membawa makanan dari rumah perjalanan melanjut baru masuk tol tol bakahuni ke kayu agung sekitar tiga ratusan lah tiga ratus tiga puluh satu kalau gak salah lanjut dari kayu agung kita keluar ke tol keramasan itu lima puluh ribu kalau gak salah kemarin lah jadi totalnya tiga ratus lapan puluhan lah untuk tol keluar sampai tol keramasan dari tol bakahuni ini setelah situ kulemi keluar siang pengeluaran kami yang kedua itu ngemil ya sekalian makan juga artinya kami bawa botol juga dari rumah masak juga istri tapi kami juga pesan pempe alis atau apa gitu pempenya kemarin kami pesan kalian juga bawa oleh-oleh buat saudara kita yang nanti ada di Jambi itu sekitar seratus ribu lah pengeluaran kami yang berikutnya setelah dari situ oh iya kami pengisian bensin pengisian bensin 55 liter per tamak sekitar pas 700 ribu ini juga kondisi bensin juga tinggal segini guys ya mungkin nanti ada sekitar beberapa kilometer lagi informasi jam 6 baru dibuka bensin pertaminan SPBU nya baru kami pengisian kembali jadi itulah guys sedikit review perjalanan kami kita lihat nanti ke depan seperti apa yang jelas sih kita sudah keluar ya separuh keluar lah dari Jambi mengharapkan baru ngelewatin hutan-hutan jam 3 pagi ya masih aman lah guys ya sudah konvoy dengan bis tadi kami dan ada satu lagi truk yang membawa ayam ya aman lah ini sekitar jam 6 lewat 16 dan sudah mulai terang sementara kami mau lihat-lihat dulu informasi ada sedikit di depan nanti akan adanya pom bensin kembali doakan kami ya guys terima kasih 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 Selamat datang Tunggu terima kasih terima kasih terima kasih semoga enak untuk kita nutir yang memperlukan nyatian juga khususnya mungkin terakhir ya kayaknya agak PR lagi kesini berarti tapi ada poin positifnya perekonomian kita semakin maju oke kita dukung lah semuanya jalanan juga bagus sih guys mulai dari Jambi tadi kita juga lewat Pekan Hutan kita rejauh di situ lewat Perlung tapi untuk tempatan nombor persilat dan sekarang kita berjauh di tempatan untuk beruntima sisi kita akan kandung sampai ke Pekan Baru sekitar 1 jam-1 jam setengah lagi guys bisa lebih mungkin kami ikuti aja jalanan seperti apa karena berbeda gak bisa kita prediksiin yang seperti kita inginkan namun yang penting kita tetap mendala hati-hati antifor yang penting yang penting di tempatan nombor persilat karena anak-anak dan anak-anak dan anak-anak kami kalian akan di tempatan kami sampai di akan berhati ke masjid yang jenis 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 kita akan coba lanjut lagi guys masih kalau misalkan sampai ke Medan setiap budi Tanjung Sari kami kemungkinan sampai sekitar jam 4 atau paling telah jam 5 jam 6 lah guys itu sedikit dari kami guys ya nikmati video kami ini guys halo guys jumpa lagi bersama kami temen di nama adek ole hi padunya lagi mual gara-gara nonton DVD ikonan di depan sekarang kita udah mendekat atau mau sampai lagi ke Jambi eh Pekanbaru kok Jambi lagi mundur lagi dong Pekanbaru 14.29 nyampe nya 370 kilometer lagi kita mungkin nanti mendekat-mendekat mencari makan siang dulu cari yang anget-anget perjalanan hari ini kami kami sudah sampaikan bahwasannya kalau kami tadi berangkat jam 3 subuh jam 3 subuh kita berangkat lanjut tadi kita pengeluaran itu hari ini tanggal 16 Juni 2023 2023 sejauh ini si baru wensin tadi 630 ribu terus tadi kami karena mau yang cheating cheating day makan indomie makan indomie tadi 60 ribuan terus tadi anak-anak juga ngemil 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 di toko retail indomaret atau indomaret tadi beli-beli ciki beli-beli apa ya tadi coklat terus beli apa lagi yang potato potato itu apa yang krips-krips itu tadi apa namanya oh iya beli taro juga ciki-ciki taro baru itu aja ini pengoran kami terus perjalanan juga dimulai tanggal 15 Juni sampai dengan saat ini 16 Juni pukul 12 lewat 50 untuk kilometer sampai saat ini ini ada nih kilometer kami total keseluruhan sudah di 1213 kilometer kita tahu sama tahu untuk sampai ke Medan dari sekitar 1800 lagi berarti kekurangannya masih ada di angka 600-700 kilometer kami sampai ke Medan tiba di Medan ini kita lihat nantilah guys seperti apa yang jelas kami sudah sampai ke Pekan baru kemungkinan juga nanti jam 14 setengah 3 sampainya kita akan lanjut apakah lanjut tembus langsung ke Medan kalau sampai ke Medan berarti sekitar tiba kami jam 4 subuh atau jam 5 subuh ya guys ya tentu bergendara yang aman berdaritas kan safety pelan-pelan saja guys bergendaranya berikutnya berikutnya buru-buru biasa ngebut-ngebut kita di 70 atau 80 salam sehat guys ya nanti tetap nonton ini kami road trade kami di tahun 2023 ini sampai jumpa guys halo guys jumpa lagi bersama kami ditemenin nama adek ole hai adunya lagi mual gara-gara nonton DVD ikonan di depan sekarang kita udah mendekat atau mau sampai lagi ke Jambi eh ke Pekanbaru kok Jambi lagi pendur lagi dong Pekanbaru 14 29 nyampe tinggal 70 kilometer lagi kita mungkin nanti mendekat-mendekat mencari makan siang dulu cari yang anget-anget eh perjalanan hari ini eh kami sudah sampaikan bahwasannya kalau kami tadi berangkat jam 3 subuh jam 3 subuh kita berangkat eh lanjut tadi kita pengeluaran itu hari ini tanggal 16 Juni 2023 eh sejauh ini sih baru bensin tadi 630 ribu terus tadi kami kan mau yang cheating cheating day makan indomie makan indomie tadi 60 ribuan terus tadi anak-anak juga ngemil 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 di topor retail indomaret atau ini maret tadi beli ciki beli apa tadi dek coklat terus beli apa lagi yang potato-potato itu apa yang krips-krips itu tadi apa namanya taro oh iya beli taro juga ciki-ciki taro baru itu aja ini pengoran kami terus perjalanan juga dimulai tanggal 15 Juni sampai dengan saat ini 16 Juni pukul 12 lewat 50 untuk kilometer sampai saat ini ini lihat ada ini kilometer kami total keseluruhan sudah di 1213 kilometer kita tahu sama tahu untuk sampai ke Medan sekitar 1800 lagi berarti kekurangannya masih ada di angka 700 kilometer sampai ke Medan di Bali Medan kita lihat nanti seperti apa sampai Pekan Baru mungkin nanti jam 14 atau setengah tiga sampainya kita akan lanjut apakah lanjut tembus langsung ke Medan kalau sampai ke Medan berarti sekitar tiba kami jam 4 subuh atau jam 5 subuh ya guys ya tetap bergendara yang aman berdaritaskan safety pelan-pelan saja guys bergendaranya nggak usah buru-buru nggak usah ngebut-ngebut kita ya di 70 atau 80 salam sehat guys ya nanti tetap nonton ini kami road trade kami di tahun 2023 ini sampai jumpa guys hai guys jumpa lagi bersama kami kita sekarang sudah sampai di sekitaran Pekanbaru sekitaran Pekanbaru jam 2 lewat 49 eh jam 2 lagi iya jam 2 lewat 49 menit jam 14 49 menit disini berarti tadi kita dari Jambi itu jam 3 sampai sini itu jam 3 berarti perjalanan kita ada sekitar 12 jam itu termasuk makan minum dan toilet lah segala macamnya eh berarti kalau estimasi di maps itu 10 jam ditambah 2 jam jadi totalnya kita perjalanan ada selama 12 jam sekarang kita akan mencoba karena hari juga masih terlalu sore kita akan lanjut lagi ke mana Medan kita akan lanjut ke Medan ya kita lihat nanti seperti apa perjalanannya ke Medan ini mulai dari Pekanbaru KP yang jelas mulai dari Jambi ke Pekanbaru jalanan bagus jalanan bagus jalanan mulus tidak ada halangan bensin kami juga baru dua kali isi isi yang pertama kemarin di mana ma Palembang ya Palembang eh iya 700.000 isi yang kedua tadi pagi kami di udah lewat Jambi antara Jambi ke Pekanbaru 630.000 baru dua kali isi bensin trip juga kami nolkan mulai dari tanggal 15 Juni 2023 itu nol sampai sekarang kita sudah di trip nya itu 1282 kilometer berarti ya kalau misalkan kita lihat di maps itu 1800 kita masih kurang lagi perjalanannya itu adalah 600 kilometer dari Pekanbaru menuju ke Medan pengeluaran kami hari ini itu tadi pagi kami isi bensin 630.000 hari kedua terus kami tadi sarapan makan indomie 60.000 terus siang tadi kami apa bawa bawa makanan yang kami bawa perbakalan yang dari rumah sama ikan lau-lau lah segala macam tambahan-tambahan lau-lau itu 110.000 oh tadi anak-anak jajan di Indomaret 100.000 jajan-jajanan Indomaret gitu 83.000 ya kak 83.000 itu pengeluaran kita hari ini mungkin nanti ada masuk tol juga masuk tolnya itu dari Pekanbaru ke arah Dumai yang kita lihat lah perkembangan nanti yang kami sampaikan kembali ya guys seperti apa seperti apa tapi yang jelas perjalanan dari Jambi ke arah Pekanbaru sangat menyenangkan jalanannya bagus sedikit agak menantang tadi karena kami berangkat jam 3 itu di masuk hutan masuk hutan masuk apa namanya pepohonan pepohonan sawit di sepanjang situ itu lumayan itu ada seratusan itu seratusan kilometer sangat-sangat tidak membuat nyaman tapi itulah proses kita di liburan anak-anak sekolah ini menuju ke medan doakan kami guys ya gak bosan-bosannya kami sampaikan agar kami dapat tiba di medan tidak kekurangan suatu apapun juga baik kami kesehatannya ataupun kendaraan kami selanjut guys bye bye nama jembatannya nama jembatannya apa ya wow wow halo guys baru masuk tol guys kita akan masuk tol ke pekan baru dumai guys tol pekan baru dumai sudah ngerasa kita udah mau keluar dumai nanti lagi guys halo guys kita akan masuk ke tol pekan baru dumai di jam 15 34 ini untuk jarak tempunya sekitar berapa 97 km 97 km untuk harganya kita akan lihat nanti guys harganya berapa 100 terus 18 harganya tapi kayaknya kita keluarnya batin solapan dah guys 65500 kita nanti keluarnya batin solapan harganya oke hidup hIs di sini W Antes saya gratis kalian tersag penautan saya fox Terima kasih telah menonton! 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 lagi kemana-kemananya guys sementara jam pukul 22.32 kita ada di kota pinang menuju ke rantau perabat untuk kilometer kita sudah di angka 1595 km nih guys ya ini dia guys kembangan nanti kita sampaikan kembali ya guys bye-bye halo guys malam hari ini pukul 23.39 kita sudah ada di rantau perabat masih sekitar 5 atau 6 jam lagi kita sampai ke Medan sementara sih kondisi perjalanan itu dari kota pinang lanjut ke sini rantau perabat rame ya guys ya jadi perjalanan juga enak kita ditemenin banyak truk banyak bis-bis banyak kendaraan pribadi mobil kendaraan ya seperti inilah guys lintasan-lintasan malam lintas timur kita sangat-sangat rame di waktu ini di tanggal 16 ini 16 Juni 2023 dikit lagi nanti akan tanggal 27 tanggal 17 Juni 2023 nanti perkembangan masuk tol apakah ada yang tol yang terbaru kita akan sampaikan guys ya informasi sih sekitaran kisaran atau indera indera hulu itu atau indera giri ada tol baru lagi kita akan lihat nanti guys masih 3 jam lagi enggak kita sampai ke sekitaran kisaran dari rantau perabat ini yang jelas sudah masuk ke Sumatera Utara halo guys selamat pagi sekarang sudah di tanggal 17 Juni jam 1 lewat 25 menit kita ada di Kabupaten Labuan Batu Utara Aek Kanopan untuk estimasi masih berapa jam dari tiga jam empat jam lagi eh empat jam lagi kami sampai ke Medan Tanjung Sari sementara sih dapat kami sampaikan untuk jalan masih bagus ya lanjut juga banyak banget kendaraan-kendaraan yang di jalan ini agak mempersulit tapi ada bagusnya menemani perjalanan kita di lintas timur ini dari Jakarta tanggal 15 Juni 16 dan 17 Juni untuk sementara dari 0 km yang kami riset sudah menempuh jarak sebesar 1750 ulangi 1715 perjalanan kita ini sementara ya berarti tinggal beberapa ratus lagi hingga sampai hingga tiba di Medan nanti sampai kisaran sampai perjalanan-perjalanan berikutnya akan kami informasikan kembali ya guys sekarang pukul 1 lewat 27 menit Halo guys kita ada di Indrapura tadi mau masuk ke tol Indrapura tapi masih belum bisa akhirnya kita ke diarah kan masuk melalui tol tebing katanya sih sekitar 30 menit dari sini ini jalur yang lama berarti guys sekarang itu sudah pukul 04.04 persis jam 4 lewat 4 masih di lintasan lintas timur perkiraan sih nanti sampai di Medan sekitar 1 jam lagi kira-kira ya mah 1 jam lagi guys ya inilah lintasannya masih pakai tadi rame rame banget misalnya truk-truk tapi ya bisa menemani perjalanan kita untuk kilometer dari Gunung Sindur BSD sampai ke Indrapura ini sudah di seribu lapan ratus tiga puluh enam guys itu dia kita mengarah lurus mengarah tebing tinggi mengarah Medan nanti masuk tolnya ada di sebelah kiri ya guys mudah-mudahan nanti rakan-rakan ataupun kawan-kawan yang mau ke Medan tol Indrapuranya sudah jadi kami lanjut dulu ya guys nanti perkembangan kami infokan kembali sudah sampai dimananya eh eh tadi agak sedikit lupa juga mengingat rame nya jalan kondisi juga malam tapi secara keseluruhan jalanan bagus hanya masih belum berani untuk mendokumentasikan ini mumpung lagi sepi kita berani untuk mendokumentasikan selanjutnya guys masuk tebing tol tebing tinggi guys perjalanan kurang lebih satu jam sekarang sudah di jam 4 lewat 41 menit tolnya berapa ini ya kita lihat tolnya dulu berapa ini kira-kira yang sangat kreatif ya mulai dari berbeda gitu daripada orang-orang lain yang biasa kayak gue ada umumnya lah nah minggu lalu kan gue ngajak si Doi nih si Doi si dia ini untuk jadi bintang tamu di Vince Besta Show di Youtube ya kalau ada yang belum kenal nih sama namanya Om Leo nah denger kak namanya pernah ya jadi dia ini juga terkenal dengan Om Leo Berkaraoke karena dia meramaikan event-event dengan dia membawa peralatan karaoke dan orang-orang bisa karaoke dan orang-orang bisa karaoke bersama gitu pokoknya seru dan banyak banget dipanggil orang-orang tamping kayaknya guys di tutup di sewa kondisinya pagi hari ini guys jam 4 lewat 40 menit yuk apa yuk jumpanya di inilah di pake di event-event gitu ya untuk meramaikan acara gitu ya gue tuh cukup mengagumi kekreatifitasnya sebagai seniman jadi orangnya tadi kita mau masuk tol Lindrapura tapi masih ditutup guys masih belum bisa sudah kita masuk dari tol tebing tinggi halo guys ini kami sudah tiba sudah sampai tadi sebenarnya sih jam 6 kurang 15 lah 1,5 lah 1,5 lah kami sampenya tapi kami berisi-berisiin barang dulu masukin-masukin barang dulu kalau mobil juga mau kami cuci kondisinya juga kotor banget bener-bener kotor banget selama lintasan dari tanggal 15 16 hingga kami tiba tanggal 17 pagi hari ini tadi jam 5 lewat review untuk part 2 ini kami sampai di mana Tanjung Sari Medan itu seperti yang teman-teman ketahui jam 3 kami sudah start dari Jambi agak sedikit cukup menelahkan lah ya di perjalanan dari Jambi itu sampai ke Pekanbaru banyak lewatin hutan-hutan yang ada di Jambi teman wisata tempat daerah daerah apa itu lupa namanya tapi berhasil juga kami bisa lewatin tersebut lanjut untuk bensin kemarin dua kali kami isi pagi itu di Jambi kami isi 630 terus tadi malam kami isi karena gak ada pertamak kami isi pertamak turbo 700 ribu jadi bensin tiga kami isi hari pertama itu isi di kondisi full tank ya guys kondisi full tank itu itu kita isi di Palembang 700 lanjut kita isi di gimana habis Palembang kita isi di Jambi itu 630 baru terakhir tadi kami isi di Rokan Ilir lah Rokan Ilir pertamak turbo 700 ribu itu bensin kami yang kami keluarkan guys nah belum tol ya mungkin harus disiapkan 500 600 perizin 644 makan ya kami sampaikan kami bawa makanan dari rumah ya nah artinya kami tinggal cemil-cemil aja disana untuk eh kilometer mungkin ya untuk kilometer itu yang kami sedang nolkan eh posisinya itu iya iya seribu sembilan ratus eh tiga puluh tiga koma empat trip ah perjalanannya ini sisa bensin yang kami isi eh tadi malam eh eh mungkin eh kondisi ini juga mobilnya kotor-kotor bener-bener kotor kondisi mobil kita selama perjalanan ini makin mau nanti kami cuci sendara eh biar rapi lagi biar bersih lagi itulah eh part dua ini ya guys yang bisa kami review mulai dari perjalanan dari eh Jambi sampai kami tiba di Medan Tanjung Sari eh terima kasih untuk yang support eh perjalanan kami road trip kami ini nanti kita akan sampaikan kembali eh bagaimana perjalanan untuk ke pulangannya mungkin ya baik salam sehat guys